Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu jiwa Terima kasih Aremania yang masih setia menyaksikan informasi sepak bola Arema dari channel kami Usulan Arema FC kepada PSSI dan PT Liga Indonesia Baru untuk mengatasi persoalan finansial Terhentinya Shopee Liga 1 dan Liga 2 menjadi masa paling sulit untuk klub profesional di tanah air Pasalnya, klub-klub harus menggelontorkan dana operasional sambil menunggu kompetisi dilanjutkan pada Februari 2021 Arema FC menjadi salah satu klub yang merasakan hal tersebut Apalagi, mereka baru mendatangkan pelatih kepala dan dua pemain asal Brazil Yaitu Carlos Oliveira, sang pelatih, serta Kayo Ruan dan Bruno Smith Namun manajemen tim Singoedan memiliki usulan yang bisa dipertimbangkan PSSI dan PT Liga Indonesia Baru Untuk sedikit mengatasi persoalan finansial Yang harus dikejar sekarang surat izin dari kepolisian Kalau bisa dikeluarkan sekarang, sebagai garansi Februari mendatang kompetisi benar-benar bisa dikelar Kata General Manager Arema, Rudy Widodo Surat dari kepolisian itu bisa digunakan PSSI, PT LIB hingga klub untuk melakukan kompromi dengan sponsor Kalau ada surat itu, sponsor bisa mencairkan dana lagi Karena ada kepastian kompetisi benar-benar dilanjutkan Jika tidak ada, hitam di atas putih itu sulit meyakinkan sponsor untuk mencairkan dana dalam waktu dekat Kompetisi yang semula dilanjutkan 1 Oktober dulu bisa batal 3 hari menjelang pertandingan dikelar Jelasnya Saat ini, Arema baru mendapatkan kucuran dana dari sponsor pada termin pertama Setiap sponsor umumnya memberikan fresh money dalam 3 termin Termin pertama saat awal musim atau awal kerjasama Setelah itu pada akhir putaran pertama Dan termin terakhir menjelang atau sesudah kompetisi berakhir Tutur Rudi Widodo Demikian informasi sepak bola Arema kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami Sampai jumpa Salam Satu Jiwa Selamat menikmati